Intro Gibran Raka Buming Raka dan calon kepala daerah lainnya jalan tes kesehatan Menteri Agama Farul Razi dicecar komisi 8 DPR soal good looking dan hapa Al-Quran Kejaksaan Agung gelar perkara beberkan fakta-fakta kasus Jaksa Pinangki Halo selamat sore pemirsa demian tadi di berita pilihan Ayu Sore yang akan bertepani selama 2 jam ke depan Bersama saya Aprilia Putri dan saya Abraham Silabat Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi 2 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kekemedan Bobby Nasution, Aulia Rahman dan Ahtiar Nasution Salman Al-Faris mengikuti tes kesehatan rohani atau psikologi Pasangan Ahiyar Nasution Salman Al-Faris tiba di gedung hotel Santika Medan sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Kemudian disesua pasangan Bobby Nasution, Aulia Rahman setengah jam kemudian atau pukul 8 waktu Indonesia Barat Sebelum mengikuti tes, 2 bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini sempat bertemu di lobi hotel Mereka pun sempat berbincang sebelum keduanya masuk ke ruangan tes Tes rohani atau psikologi ini merupakan rangkaian dari tes kesehatan bakal calon kepala daerah Yang akan mengikuti kontestasi di Pilkada Serentak yang diikuti oleh 23 peserta Pilkada Sesumatera Utara Nah untuk kota Medan nanti akan dimulai dengan tes psikologi Yang akan dilakukan hari ini sejak pagi hingga sore hari Tes psikologi ini nanti akan diikuti bukan hanya calon dari kota Medan Tetapi 23 kabupaten kota Sesumatera Utara Pasangan calon yang ada yang sudah mendaftar Akan berkumpul di Santika Diandra untuk mengikuti tes psikologi Tes psikologi nantinya akan ditangani langsung oleh para ahli psikolog Yang tergabung dalam himpunan psikologi Indonesia atau HIMSI Sumatera Utara Setelah tes psikologi bakal calon kepala daerah akan mengikuti tes kesehatan Dan tes bebas narkoba besok Tes akan dikelar di rumah sakit Haji Adam Malik Medan Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, AY News melaporkan Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dan Tugu Prakosa Jalani tes kesehatan di rumah sakit Dr. Muwardi Solo Tak hanya Gibran Tugu, 11 pasangan bakal calon kepala daerah Dari 4 kabupaten kota di Jawa Tengah Juga menjalani tes kesehatan Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka Mengikuti tes kesehatan di RSUD Dr. Muwardi Solo Bersama pasangannya di Pilkada Surakarta, Teguh Prakosa pagi tadi Tes kesehatan ini meliputi pemeriksaan Jasmani Rohani dan narkoba Pemeriksaan ini akan dilaksanakan selama 2 hari Tes kesehatan merupakan salah satu tahapan pilkada Yang harus dijalani para bakal calon kepala daerah Untuk memenuhi persyaratan KPU Pada pemeriksaan kesehatan pada hari ini Tidak hanya diikuti pasangan Gibran Teguh Tetapi juga ada bakal pasangan calon yang maju melalui jalur independen Bagyo Wahyono FX Suparjo Tidak hanya bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta saja Yang hari ini yang ikuti tes kesehatan Bakal calon kepala daerah dari 4 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah Seperti Sukoharjo, Magelang, Wonogiri, dan Blora Juga jalani tes kesehatan Para bakal calon pasangan menjalani swab tes terlebih dahulu Di RSUD Dr. Muardi, Solo Untuk memastikan bebas dari COVID-19 Bagi peserta yang hasilnya negatif Bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya Jika hasilnya positif Peserta akan diberi kesempatan pada periode selanjutnya Nantinya hasil tes kesehatan akan diberikan ke KPU 12 September mendatang Selengkapnya mengenai tes kesehatan yang dijalani bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Ketua KPU Kota Solo Nurul Sutarti Assalamualaikum, selamat sore Bu Nurul Selamat sore Mas Abram Bu Nurul, seperti apa skenario yang disiapkan? Andai kata ada bakal calon pasangan wali kota ataupun wakil wali kota yang terkonfirmasi positif COVID-19 Yang pertama yang perlu kami jelaskan Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini Bahwa pendaftaran bakal pasangan calon Itu sebelum mendaftarkan Karena ada PKPU 10 2020 Terkait dengan perubahan PKPU 6 2020 Tentang pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati Dan atau wali kota atau wakil-wakil kota Ini harus melalui prasarat dulu sebelum mendaftarkan Yaitu harus melakukan swab test Yang hasilnya negatif Dan ini paling maksimal Itu masih berlaku pada saat pemeriksaan kesehatan Ini yang beda dengan pemilihan-pemilihan selanjutnya Jadi harus melakukan swab test mandiri Pada saat mendaftarkan ke KPU Kota Surakarta Jadi berkas swab test Yang hasilnya negatif itu ditunjukkan Dan diberikan kepada KPU Kota Surakarta Sehingga KPU Kota Surakarta mempersilahkan Bakal pasangan calon untuk masuk ke ruangan Pendaftaran Kalau seandainya itu positif Maka di ketentuan PKPU 10 2020 Khususnya di Pakta 50A itu Dinyatakan justru malah dilarang hadir Jika salah satu bakal pasangan calon Atau bakal pasangan calon Terkonsirmasi positif Atau hasil swab testnya positif Atau kalau pada saat pendaftaran tersebut Tanggal 4 sampai 6 kemarin Itu belum membawa hasil swab test Atau masih dalam proses Maka KPU tetap dengan tegas Tidak menerima masuk ke ruang pendaftaran Jadi Prasarat sebelum pendaftaran Hukumnya wajib untuk melakukan swab test mandiri Ini para calon ini Baik berarti kalau hasilnya positif pun Para bakal calonnya tidak bisa mendaftarkan ya Ibu ya? Bisa mendaftarkan Jadi Kalau positif Itu tidak membacalkan proses pentalonannya Di ketentuan pasal selanjutnya Ayat selanjutnya itu dinyatakan Jika sampai salah satu Atau bakal pasangan calon itu Terkonfirmasi positif Maka KPU Kabupaten Kota Dapat melaksanakan verifikasi Pada saat penerimaan itu Dengan menggunakan teknologi informasi Artinya kami bisa feed call Kalau seandainya ada yang terkonfirmasi positif Begitu Oke untuk hasil tes hari ini Kapan akan segera diumumkan hasilnya? Kalau untuk hasilnya Paling lambat itu diserahkan Dari tim pemeriksa Yang terjadi dokter dari IDI Kemudian HIMSI Dan juga dari PNN Provinsi Jawa Tengah Itu paling lambat diserahkan Tanggal 12 September 2020 Kepada KPU Kota Surakarta Selanjutnya Ini menjadi satu hasil Satu rangkaian hasil Penelitian administrasi Dan juga verifikasi Sarat calon Setelah hasil penelitian Administrasi sarat calon Dan hasil pemeriksaan kesehatan ini Hasilnya kami tuangkan Dalam berita acara Hasil pemeriksaan Dan kami berikan kepada Bapak Aslan melalui timnya Tanggal 13 sampai 14 September Setelah tahapan tes kesehatan ini Tahapan apa lagi Ibu? Rangkaiannya Ya itu tadi Kami memberikan hasil pemeriksaan Atau hasil penelitian administrasi ini Kepada tim melalui Kepada Bapak Aslan melalui tim Kemudian tim ini Akan melakukan perbaikan Dari hasil penelitian Yang sudah kami lakukan Terkait dengan sarat calon Misalnya Yang kemarin belum ada Atau masih dalam proses itu Kalau tempatnya Mas Gidan itu sudah lengkap Kemudian yang belum lengkap Masih dalam proses itu Surat keterangan Tidak dalam kondisi pilot Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Niaga Itu dari Pak Teguh Kemudian juga Kalau dari pasangan Bajo Ada dua persaratan Yang masih dalam proses Yaitu pertama Tanda terima LHKPN dari KPK Itu masih dalam proses Kemudian juga SPT lima tahun terakhir Dan juga Surat keterangan Tidak menunggak pajak Ini harus disampaikan Kepada KPK Kota Surakarta Paling lambat 16 September Baik Ibu Nurul Sutartir Terima kasih sudah bergabung Bersama kami di Ayu Sore Selamat sore Tiga pasang bakal calon Tiga pasangan bakal calon wali kota Dan wakil wali kota Tanggerang Selatan Mengikuti tahapan tes kesehatan Di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tanggerang Selasa pagi Tes kesehatan ketiga bakal calon Kepala daerah Akan berlangsung dua hari Dengan didampingi 30 tim dokter Inilah ketiga pasangan bakal calon wali kota Dan wakil wali kota Tanggerang Selatan Di hari pertama tes kesehatan Pasangan Muhammad Rahayu Saraswati Siti Nur Azizah Ruhamabet Dan Benyamin Dafni Pilar Menjalani tes kesehatan Sebagai syarat peraturan KPU Tes kesehatan akan berlangsung Selama dua hari Dan dilaksanakan Di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tanggerang Sebagai salah satu rumah sakit Yang sesuai prosedur Peraturan KPU KPU Kota Tanggerang Selatan Itu melaksanakan Apaan pemeriksaan Untuk bakal pasangan calon Tempatnya di Kantor RSUD RSUD Kabupaten Tanggerang Itu waktunya Tanggal 8 sampai tanggal 9 Jadi ada dua hari Hari ini ketiga bakal calon wali kota Dan wakil wali kota Tanggerang Selatan Mengikuti tes kesehatan Jasmani Sedangkan keesokan harinya Ketiga bakal pasangan calon Akan mengikuti tes psikologis Dan narkotika Dengan melibatkan 30 tim dokter Balon ini harus menemuk Tiga Yaitu pusatan Jasmani Psikologis dan Bebas narkotika Hari ini Jasmani saja Besok Jatuhannya untuk psikologi dan narkotika 30 ya Nantinya hasil tes kesehatan akan diserahkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tanggerang Selatan sebagai salah satu syarat calon wali kota dan wakil wali kota Dari Tanggerang Selatan, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan Bakal calon peserta pemilihan kepala daerah dari tujuh kawupaten dan kota di Jawa Barat jalani tes kesehatan di Bandung, Jawa Barat Sementara itu salah seorang bakal calon Bupati Muna Sulawesi Tenggara tidak mengikuti tes kesehatan karena terpapak COVID-19 22 pasangan bakal calon kepala daerah yang berasal dari tujuh kabupaten dan kota di Jawa Barat Mengikuti tes kesehatan di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat Pemeriksaan berlangsung sejak Senin kemarin hingga Kamis Pekan ini Pemeriksaan kesehatan ini meliputi tes psikologi, pengecekan seluruh organ tubuh, tes PCR COVID-19 dan lain sebagainya Selama tes berlangsung, pengamanan di rumah sakit diperketat Sementara itu bakal calon Bupati Muna Sulawesi Tenggara LM Rajiun Tumada dinyatakan positif COVID-19 Rajiun diketahui terpapar COVID-19 setelah mengikuti swab tes Kini Rajiun dirawat dan diisolasi Ketua KPU Sulawesi Tenggara menyatakan setiap bakal calon kepala daerah yang positif COVID-19 Bisa mengikuti tes kesehatan susulan jika sudah dinyatakan sembuh Tim Liputan Ainews melaporkan Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan pilkada tetap akan digelar meski di tengah pandemi COVID-19 Namun Presiden menegaskan bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat Disiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon Misalnya masih ada deklarasi, bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang diadili oleh ribuan dan mengundang kerumunan menghadirkan hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir Karena memang kita tidak tahu negara menang Komisi 8 DPR RI cecar Menteri Agama terkait pernyataan agen radikalisme good looking dan hafal Al-Quran Bahkan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI meragukan keislaman Menteri Agama Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang agen radikalisme yang good looking, pandai berbahasa Arab dan hafal Al-Quran Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Fahrul Rozi Yandri mengaku banyak pihak yang tersinggung atas pernyataan Menteri Agama Menanggapi hal ini Menteri Agama menyatakan bahwa pernyataannya terkait dengan radikalisme dibawa oleh orang yang good looking Ia sampaikan di acara internal ASN Komisi 8 DPR RI juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontribusi di publik Tidak substantif dan produktif dan sering menunggu kegaduhan Dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkampan Pak Menteri Agama Rp. Nisa bahwa institusi Pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal Diawali dengan mengirimkan anak good looking Untuk mendapatkan simpati Seperti seorang anak yang menguasih bahasa Arab Dan hafal Al-Quran Atau habis sungguh hal ini Merupakan penyataan sikap yang tidak arif Pak Menteri Ini sengaja saya sampaikan Pak Banyak sekali Ulama-ulama yang menghubungi kami Pondok-pondok pesantren Yang memang mencetak hafal Al-Quran Pak Termasuk pondok pesantren kami Dan termasuk keluarga saya juga yang hafal Al-Quran Pak Rasanya tersinggung sekali Pak Dengan penyataan Bapak Seolah-olah menaraskan orang yang hafal Al-Quran itu radikal Orang yang berbahasa Arab itu radikal Pak Jadi saya kira ini penting Pak disampaikan Di tempat mana yang radikal itu Pak Nah tentang masjid saya sampaikan itu Kembali karena ini ngomongnya internal ASN Saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN Jangan dari luar Dari luar ASN Karena akan risikan Kemudian waspadai penyusupan-penyusuran Kalau ada paham-paham radikal Memang saya menyebut Paham radikal itu biasanya masuk Dari dengan memasukkan orang Kalau orang punya niat tidak baik Memasukkan sama radikal ke masjid Masukkan dari anak-anak yang orang-orang yang punya good looking Punya perintahuan agama cukup baik Basara cukup baik Sehingga orang akan tertarik Tertarik kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya Bahkan salah satu anggota komisi 8 Fraksipan Ali Tahir sampai menyatakan keraguannya atas keislaman Menteri Agama Ali mengaku keraguan muncul ketika Menteri Agama berbicara tentang agen radikalisme yang good looking Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme Apakah itu betul atau tidak soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi Tetapi publis sudah menyatakan itu Sampai saya bertanya Pak Menteri Agama Islam atau bukan Saya mohon maaf Perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya Tapi ada perasaan yang tak enak Sebelumnya pernyataan Menteri Agama tentang agen radikalisme yang good looking menuai kontroversi Banyak pihak yang menilai Menteri Agama terlalu menyudutkan salah satu agama Tim Liputan AI News melaporkan Ya, sejak menjabat sebagai Menteri Agama Sosok Farul Razi terus menarik perhatian publik Di awal menjawat, Farul Razi membuat sejumlah gebrakan yang memancing kontroversi Terbaru Menteri Agama mempersoalkan good looking Dan Hafiz membawa paham radikalisme Fahru Razi menjadi sosok militer kedua yang menjadi orang nomor satu di Kementerian Agama Setelah Tarmizi Tahir yang diangkat Soeharto tahun 1993 sampai 1998 Puncak karir militer Fahru Razi adalah menjadi wakil panglima TNI tahun 1999 hingga 2000 Dalam 100 hari menjabat sebagai Menteri Agama Lulusan Akademi Militer tahun 1970 ini kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial Terbaru dalam kegiatan webinar bertajuk strategi menangkal radikalisme pada aparatur sipir negara Fahru Razi menyatakan faham radikalis disebarkan dengan cara memasukkan orang-orang dengan good looking Dan Hafiz atau penghapal Quran Bukan cuma perkara good looking saja yang menjadi kontroversi Sebelumnya Menteri Agama Fahru Razi membuat gebrakan yang menuai polemik Yaitu sertifikasi penceramah Tujuannya untuk menangkal gerakan radikalisme Pendaftaran Majelis Taklim Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 Mengatur setiap Majelis Taklim harus memiliki surat keterangan terdaftar Yang berlaku selama lima tahun Merombak buku pelajaran agama untuk menghentikan kampanye faham khilafah di dunia pendidikan Merekomendasikan SKT Front Pembela Islam Kemenak menyatakan FPI telah memenuhi syarat permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan Yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2019 Melarang cadar dan celana cingkrang Pelarangan ini didorong oleh kasus penusukan Menkopol Hukam Wiranto di Banten Memulangkan 600 WNI ex-ISIS Fahrul mengaku prihatin dengan nasib 600 WNI yang tergabung dalam ISIS Tim Liputan Ainews melaporkan Ribuan penggemar IGD Ari Astina atau Jerings turun ke jalan menuntut pembebasan Jerings Kami kembali usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!